Ya pemirsa, selain nilai sejarahnya, Masjid Kuno At-Taqwa, Taman Arum juga menyimpan kitab-kitab kuno. Di antaranya ada Al-Quran dan kitab-kitab fikih. Semua kitab kuno ini masih ditulis menggunakan tangan. Inilah Masjid Kuno At-Taqwa yang berada di desa Taman Arum, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Masjid bergaya arsitektur kuno ini dibangun pada tahun 1840 Masehi atau setelah Perang Diponegoro Usai tahun 1830-an. Masjid ini dibangun oleh dua tokoh Islam pengikut Diponegoro yang bersembunyi dari kejaran Belanda. Dua tokoh tersebut adalah Kiai Haji Imam Nawawi dan Kiai Haji Mustarim. Keduanya dimakamkan tak jauh dari Masjid At-Taqwa. Ada keunikan yang dijumpai jika Anda mendatangi masjid ini, yaitu kumpulan kitab-kitab kuno yang jumlahnya puluhan kitab dan masih tersimpan rapi. Di antaranya ada kitab suci Al-Quran dan ada kitab-kitab yang menerangkan ilmu fikih dan tawhid. Semua kitab kuno ini masih ditulis dengan menggunakan tulisan tangan. Imam Masjid At-Taqwa, Ahmadi menjelaskan, awalnya kitabnya cukup banyak, namun karena waktu itu kurang perawatan sehingga banyak yang rusak. Dahulu kitab-kitab kuno ini diakini digunakan oleh Imam Nawawi sebagai pengikut pangeran Diponegoro yang mendirikan Masjid Kuno At-Taqwa dalam mengajari para santrinya. Terkait dengan kitab dan Al-Quran ini semuanya pertama ditulis dengan tangan semuanya, hampir semuanya tertulis dengan tangan. Terus kemudian kalau isinya ini ada Al-Quran, kemudian ada kitab-kitab fikih, tawhid, dan lain sebagainya yang terkait dengan masalah keagamaan tentang agama Islam. Terus kemudian kitab ini ya tentunya dari Imam Nawawi dibawa dari barat mungkin dari Jawa Tengah. Terus kemudian di sini segala-gagus dimendirikan pondok. Terus di sini juga sudah ada pondoknya. Makanya salah satu poin dari keluarga besar ini, keluarga besar-kemudian ini ya kita mendirikan pondok lagi, melanjutkan itu yang pondoknya di mana itu. Kitab-kitab kuno yang bertulis tangan ini kini dirawat dan dibungkus rapi oleh perpustakaan nasional. Sehingga lebih mudah merawat salah satu peninggalan sejarah penyebaran agama Islam di Tanah Magetan. Saat Ramadan seperti sekarang ini, kegiatan keagamaan di Masjid Gunung Attaquah makin meningkat seperti Tandarus Al-Quran. M. Ramzi, JTV Magetan, Jawa Timur.